baik sahabat selamat berjumpa lagi kali ini kita akan belajar tentang tatap muka kedua ya untuk pokok bahasan tanda birama 2 per 4 nah 2 per 4 itu apa? kita lihat dulu teorinya di dalam ebook music theory from beginner to expert dan itu judulnya nanti silahkan dibuka halaman 150 understanding time, beat, bar, and tempo nah tadi kita akan belajar tentang 2 per 4 nah 2 per 4 itu dia merupakan bagian dari istilah time nah time itu apa? di dalam ebook ini buku ini ya time itu berarti pulse atau beat jadi ketukan di dalam musik itulah yang disebut time signature jadi apa ya tanda tanda waktu tanda birama tanda sukat itu ya kemudian kita akan mempelajari yang 2 per 4 tadi ya untuk yang lainnya ini untuk beat ya untuk beat itu dia most fundamental unit of time jadi dia unsur dasar ya the beat of the music is the most fundamental fundamental jadi dasar ya dan itu berupa kalau kalian seperti ketika tap overfoot jadi menggerak-gerakkan kaki ketika ada musik nah itu namanya beat atau clap over hand bertepuk tangan kalau ada anak-anak paut anak-anak SD ada musik kalau kemudian dia bertepuk tangan atau bisa dengan gerak badan berarti dia respect terhadap musik itu juga bagian dari perkembangan anak nanti bisa dilihat di teori tentang perkembangan anak nah untuk yang lain-lain sudah saya jelaskan di awal untuk bar bar itu sama dengan ruas birama nanti bisa dilihat di tayangan sebelumnya nah untuk tempo tempo itu adalah ini salah satu yang krusial atau penting dalam musik dia menggambarkan the speed jadi kecepatan kecepatan dari ketukan dari musik kecepatan ketukan ya contoh ada 80 ada 100 kalau kalian pernah dengar ada tempo andante alegro seperti itu istilah dari luar nah untuk yang 2 per 4 kali ini kita menggunakan tempo yang 80 kenapa 80 kalau saya kaitkan dengan ketika kita pergi ke dokter itu pasti detensi kemudian kita akan diberitahu bahwa oh 110 per 80 ada yang bilang normal seperti itu ya nah fenomena seperti ini saya kaitkan dengan 2 per 4 itu 2 per 4 itu artinya nanti 2 nya itu adalah dalam setiap bar nanti ada 2 bunyi nah 2 bunyi ini mirip dengan jantung nah jantung yang sehat itu temponya 80 oleh karena itu kalau mengkompos atau membuat musik untuk 2 per 4 saya sarankan temponya 80 berdasarkan fakta ketika kita pergi ke dokter tadi baik kita kebawahkan nah ini sudah kita lewati ya ada whole notch half notch quarter eight notch six notch namun yang kita pakai untuk komposisi anak SD dan paut apa knot yang quarter dan egg knot dan juga yang half kalau yang sixteen dan per 16 per 32 nanti dengan tempo 80 sukatnya 2 per 4 itu cepat cepat sekali bunyinya nah ini rentan anak tidak bisa meniru kayaknya oke tadi nah ini saya penjelasannya menggunakan 4 per 4 sesuai yang ada di buku ini ya nah 4 per 4 itu pengertiannya jika saya baca bahwa 4 yang pertama itu nanti menempati dalam 1 bar jadi dalam 1 bar itu ada 4 ada 4 ketukan 1 2 3 4 seperti itu nah disini diberi penjelasan ini saya langsung menuju ke penjelasan yang terakhir ya the second 4 jadi yang disini second second tell us that we were dealing with quarter knots jadi 4 yang kedua angka 4 yang kedua itu berarti bahwa kita memutuskan bahwa nilai setiap ketuk itu nanti adalah 1 per 4 seperti itu nah kalau dalam 4 per 4 itu berarti dalam 1 bar ada 4 nah kalau 2 per 4 pertanyaannya dalam setiap bar ada berapa ketuk ingat kalau 4 per 4 dalam setiap bar ada 4 ketuk kalau 2 per 4 jawabannya tentu 2 iya betul jadi dalam 1 bar nanti isinya ada 2 ketukan dimana setiap knot yang kita ketikan itu nanti durasinya atau harganya berapa 1 per 4 yuk kita praktekan 2 per 4 jadi dalam setiap bar nanti setiap ya jadi sampai akhir pun dia akan ber dapat jatah 2 knot 2 ketuk 2 ketukan 2 bit 2 2 2 detakan ini kalau kita 2 per 4 setiap ketuk itu nanti harganya 1 per 4 maka kalau kita klik yang knot 1 per 4 ini klik kita ketikan disini saya mengetikan di garis pertama saja seperti itu nah kita non aktifkan dengan memencet n kalau diisi quarter atau notch per 4 simbol yang ini maka hanya akan berisi 2 ini tadi apa namanya sistemnya otomatis berpindah ke sini tadi ya coba saya ulang nah gini kan tadi saya ketikan note 1 per 4 pertama disini nah tanda kotak itu memberikan informasi ke kita bahwa untuk pengetikan selanjutnya ada di kotak itu saya ketikan lagi 1 per 4 quarter saya coba yang di atas nah nanti kotak kotak birunya itu akan berpindah di ruas birama berikutnya 1 2 3 nah iya kan nah itu maaf nah pertanyaannya begini kita sudah jadi kan membuat atau belajar untuk mengetikan bahwa oh ternyata dalam 1 ruas berisi 2 notch seperempatan di awal di awal pertemuan kita pernah bicara note yang digunakan seperempat dan seperelapanan itu prakteknya bagaimana nah apabila kita mengetikan note seperelapanan di draft komposisi ini pertanyaannya bisa atau tidak jawabannya adalah bisa coba kita klik note seperelapanan kita aktifkan dulu endnya kita klik yang ini yang egg note coba kita ketikan disini nah saya ketikan lagi oh saya ketikan lagi loh saya ketikan lagi oh habis nah kita menjadi tahu bahwa ketika note seperelapanan kita gunakan untuk mengetikan di ruas birama pada sukar dua perempat ini isinya ada empat nah dua perempat itu maknanya adalah seperti ini aduh maaf oh ini belum di non aktifkan oke jadi dua perempat itu maknanya adalah seperti ini prakteknya kalau diketikan note seperempatan ada dua tapi kalau seperempatan itu diperkecil jadi seperelapanan jumlahnya ada empat nah dua perempat itu maknanya seperti ini coba kita bunyikan seperti apa ya oke saya besarkan dulu suaranya oke oke satu dua tiga pelan sekali seperti itulah kira-kira untuk dua perempat jika teman-teman kemudian ingin komposisi itu tidak selalu semua note itu bunyi kadang-kadang dalam ya kita tahulah beberapa musisi itu tidak dari depan sampai akhir nyanyi terus mesti ada berhenti berhentinya nah berhenti itu namanya tanda istirahat atau rest seperti ini nah dalam komposisi kayak gini seperti ini kita bisa meniadakan beberapa note contoh ya ini kepala note namanya ini kepala note saya perbesar jika kepala note ini saya klik kemudian saya tekan delete mungkin ya tombol delete nah itu dia berubah menjadi tanda istirahat seperdelapanan seperti ini nah ini kalau dipraktekan ya dia akan ada tanda berhenti rasa berhenti disini oke saya cek lagi untuk penjelasan kali ini tanda birama dua perempat seperti itu untuk selanjutnya sama aja jadi tapi jangan kemudian ruas birama pertama sampai akhir terus tidak ada note nya diam itu juga kurang bagus musik kok diam seperti itu ya oke seperti ini penjelasan dari dua perempat terima kasih semoga bermanfaat terima kasih